Sedara sejumlah tim nasional peserta Piala Dunia U17 2023 terus berdatangan di tanah air. Tim nasional U17 Argentina dan Senegal tiba di Bandara Soekarno-Hatta, kota Tanggerang, Banten pada Rabu malam. Sementara tim nasional U17 Maroko dan Panama mendarat di Bandara Juanda Sidoarjo pada Rabu sore. Dengan menaiki pesawat yang sama yakni Turkish Airlines, kesebelasan tim nasional U17 Argentina dan Senegal tiba di Indonesia melalui terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, Rabu malam. Kedua tim dengan menggunakan bus langsung diberangkatkan menuju Bandung, Jawa Barat bersama rombongan dan ofisial untuk berlatih sebelum bertanding nanti. Dua kesebelasan tim nas U17 yang tergabung dalam grup D ini akan berlaga di Stadion Jalak Harupat Bandung, Jawa Barat pada tanggal 11 November mendatang. Sementara itu, dua kesebelasan tim nas U17 yakni Maroko dan Panama mendarat di tanah air melalui Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu sore. Tim nas Maroko 17 tiba lebih dulu, disusul kemudian oleh tim nas U17 Panama. Kedua tim ini bergabung bersama tim nas U17 Indonesia dan Ecuador. Dari jadwal yang ditentukan, tim nas Indonesia U17 baru akan tiba di Surabaya pada Jumat esok dan disusul oleh tim nas Ecuador pada minggu mendatang. Keempat tim yang tergabung dalam grup A ini akan menjalani pertandingan pertama pada 10 November mendatang yang mempertemukan Panama versus Maroko. Tim Liputan, Kompas TV Tim Lipan, Kompas TV